Hai bro jadi ini berita baru aja ya teman-teman dan mungkin teman-teman juga udah pernah mendengarnya juga ya di jauh-jauh hari jadi negara memang ramai-ramai beberapa negara itu mengepung Binance dan menyerang Binance ya jadi ini adalah koronologinya Bila teman-teman tidak salah paham silahkan disimak video ini sampai tuntas nah jadi Bainan kini jadi sorotan ya para pelaku industri kripto pasal pasalnya semakin banyak negara yang mengepung bursa besar ini menyoal peraturan dan izin jadi ini hanya masalah izin saja ya teman-teman peraturan dan izin bukan masalah krobainan itu adalah cenderung ke skam atau penipuan atau yang lainnya jadi negara mana sajakah yang bergerak seakan-akan serintak mengepung Bainan ya teman-teman udah sedal juga posting tadi ya dan apa saja alasan utamanya yuk kita lihat ya yang pertama Bainan versus negara-negara yaitu Indonesia dulu di Indonesia sendiri Bainan memang tidak punya entitas perusahaan resmi yang terdaftar dan diawasi oleh BAPEPTI sejak tahun 2020 situs bainan.com tidak bisa diakses secara normal di Indonesia termasuk baru-baru ini waktu itu kan masih bisa juga diakses BNN CC ya teman-teman sekarang sudah tidak bisa lagi karena sudah di blog oleh Kominfo nah bukan berarti kita bisa mengakses Binance dengan PBN ya tahu sendirilah bisa diakali kan masalah itu kemudian di Inggris kabar panas akhir-akhir ini berpangkal dari FCA Inggris pada 26 Juni lalu ya jadi FCA ini otoritas keuangan mirip OJK di Indonesia jadi melarang Binance Binance Market Limited untuk menawarkan produknya kepada warga negara Inggris ya teman-teman Nah jadi ini juga masalah izin juga karena nggak ada kantornya karena Bainan ini desentralisasi ya teman-teman Nah kemudian alasannya adalah Bainan tidak punya izin untuk melakukan aktivitas perdagangan kripto khususnya kontrak berjangkah kripto sesuai peraturan negara-negara tersebut Binance Market Limited anak perusahaan Bainan di Inggris memang terdaftar di kerajaan itu nah sedangkan daftar perusahaan aset kripto yang sudah terdaftar dan diizinkan menawarkan produknya adalah ada ya jadi itu ya teman-teman kemudian di sini ya kelak warga Inggris bisa mengakses produk mereka lewat situs binance.uk bukan binance.com nah ini ya teman-teman ya jadi itu ya Bina UK ini ini ada informasi ya tentang penolakannya kemudian di Jepang di Jepang sehari sebelum Inggris pada 26 Juni 2021 Jepang memang sudah menegur Bainan terlebih dahulu otoritas keuangan Jepang mengirimkan peringatan kepada Bainan sekarang telah beroperasi tanpa terdaftar jadi isunya serupa jadi sama juga ya teman-teman Indonesia Inggris Jepang kemudian Kanada jadi di tanggal yang sama dengan Inggris Bainan mengumumkan penghentian layanan mereka di Ontario Kanada dan meminta para penggunanya untuk menutup posisi aktif hingga tanggal 31 Desember 2021 ini jadi keputusan ini diambil menyusul tindakan geras komisi sekuritas otorio terhadap bursa lainnya seperti Kulcoin Poloniec dan Bybit semua bursa itu beroperasi tanpa izin kemudian di Thailand jadi 2 Juli 2021 kemarin ya itu komisi sekuritas dan bursa CSEC Thailand SSEC Thailand telah mengajukan pengaduan pidana terhadap Binance karena menjalankan bisnis aset digital tanpa mengantungi izin setempat jadi pada 5 April 2021 kami telah mengeluarkan surat kepingatan dan mengharuskan Bainan untuk mengirimkan tanggapan tertulis tetapi Bainan belum merespon hingga tanggal yang ditentukan kata CSEC Thailand dilansir dari forecast news Jumat ya jadi kemudian otoritas keuangan Caiman Island ya teman-teman jadi di tanggal yang sama dengan Thailand itu kemarin juga otoritas keuangan Caiman Island jadi bagian dari kekuasaan Inggris juga ya telah mengeluarkan penyataan bahwa Binance Binance Group dan Binance Holding LTD tidak terdaftar di lisensikan diatur atau di beri benang oleh otoritas untuk mengoperasikan bisnis bursa mata uang kripto dari atau kepulauan tersebut nah kemudian pernyataan ini dikeluarkan sebagai tanggapan atas laporan media yang mengatakan bahwa Binance Holding LTD telah terdaftar di Caiman nah namun ini masih masuk dalam dalam kategori ringan karena tidak seperti negara lainnya Cajemen Cajemen Island tidak melakukan serangan apapun pada Bainan jadi mengenanggapi pernyataan ini perwakilan Binance mengatakan bahwa mereka beroperasi secara desentralisasi jadi selain itu Bainan juga mengklaim telah memiliki entitas perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum di Caiman Island ya yang melakukan aktivitas dan diizinkan oleh hukum dan tidak terkait dengan operasi aktivitas perdagangan pertukaran kripto jadi kendati pihak otoritas keuangan Cajemen Island mengatakan bahwa perusahaan Bainan holding tidak mempunyai lisensi di keperluan itu namun di laman situsnya Bainan holding limited rekam di sistem mereka nah ini dia teman-teman Cajemen Island ya nah kemudian di Singapur jadi pada awal Juli ini otoritas monitor Singapur MAS namanya mengeluarkan pernyataan mengikuti pelanggaran yang terjadi di beberapa negara di atas dengan mengatakan bahwa otoritas akan mengambil langkah semestinya untuk menindaklanjuti pengajuan dari Bainan nah jadi memang banyak ya teman-teman eh tekanan dari berbagai negara sehingga membuat BNB harganya tetepkan ya 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 gitu-gitu aja enggak naik enggak turun ya turunnya palingan cuman 200-300 pun naik lagi 200-300 ribu ya Nah jadi sekedar informasi Bainan ini hanya beroperasi di kampura sebagai Bainan Asia service BAS dibawah pengecualian dari memegang lisensi ya teman-teman kemudian di Korea Selatan pada 1 Juli lalu anggota Parlimen Korea Selatan Noh Wong Rai menyuruhkan agar biayanya diatur di negara tesbuk seperti halnya bursa lokal nah ya ujung-ujungnya ya komisi ya harus bayar denda paling bayar denda semuanya bayar pajak ya teman-teman jadi di Amerika Serikat juga ya Nah jadi di negara Paman Syaksam ini Bainan tengah menghadapi penyelidikan atas dugaan pencucian uang serta pelanggaran pajak kemudian siapakah campeng zoe jadi semestinya ini Benen sepertinya tidak akan baik-baik saja dalam menghadapi tiap tuntunan yang dikeluarkan oleh negara-negara tersebut karena sejak awal tahun ini Bainan telah merekrut mantan Sekretaris Eksekutif Satuan Tugas Aksi Keuangan Riks MC Donnell dan Joshi Nediau mantan kepala delegasi Kanada untuk Vets ya jadi ada pula mantan senator Amerika Serikat Max Bausus untuk memberikan panduan tentang kepatuhan global dan strategi peraturan perusahaan jadi dari sini mungkin hanya tinggal masalah waktu saja ya teman-teman bagi CZ untuk mengha menahan setiap kepungan dan menjawab tentang tantangan untuk kembali berdiri tegak seperti sedia kalah jadi itu ya teman-teman jadi bagaimana pendapat teman-teman tentang serangan yang dilakukan dari beberapa negara ke Binance ini Oke silahkan komen-komen di kolom komentar di bawah ini sampai jumpa bye-bye bye-bye